Masmur 53 ayat 1-7 Kebobrokan Manusia Untuk memimpin biduan menurut lagu Mahalat Nyanyian Pengajaran Dau Orang bebal berkata dalam hatinya Tidak ada Allah Busuk dan jijik kecurangan mereka Tidak ada yang berbuat baik Allah memandang ke bawah dari surga Kepada anak-anak manusia Untuk melihat apakah ada yang berakal budi Dan yang mencari Allah Mereka semua telah menyimpang Sekaliannya telah pecat Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan Yang memakan habis umatku Seperti memakan roti Dan yang tidak berseru kepada Allah Disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar Padahal tidak ada yang mengejutkan Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu Mereka akan dipermalukan Sebab Allah telah menolak mereka Ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya Maka Yaakub akan bersorak-sorak Israel akan bersuka cita Masmur 54 ayat 1 sampai dengan 9 Doa dalam menghadapi musuh Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Nyanyian pengajaran Daud Ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul Daud bersembunyi pada kami Ya Allah Selamatkanlah aku karena namamu Berilah keadilan Kepadaku Karena keperkasaanmu Ya Allah Dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada ucapan mulutku Sebab orang-orang yang angkuh Bangkit menyerang aku Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku Mereka tidak memperdulikan Allah Zela Sesungguhnya Allah adalah penolongku Tuhanlah yang menopang aku Biarlah kejahatan itu berbalik kepada setruh-setruhku Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu Dengan rela hati Aku akan mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur sebab namamu baik Ya Tuhan Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan Dan mataku memandangi musuhku Masmur 55 Ayat 1-24 Doa minta tolong terhadap musuh Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Nyanyian pengajaran daud Berilah telinga ya Allah Kepada doaku Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku Perhatikanlah aku Dan jawablah aku Aku mengembara dan menangis karena cemas Karena teriakan musuh Karena aniaya orang fasik Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku Hatiku gelisah Kengerian maut telah menimpa aku Aku dirundung takut dan gentar Perasaan geseram meliputi aku Pikirku Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati Aku akan terbang Dan mencari tempat yang tenang Bahkan Aku akan lari jauh-jauh Dan bermalam di padang gurung Sela Aku akan segera mencari tempat perlindungan Terhadap angin ribut dan badai Bingungkanlah mereka Kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan Sebab aku melihat kekerasan Dan perbantahan dalam kota Siang malam Mereka mengelilingi kota itu Di atas tembok-temboknya Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana Penghancuran ada di tengah-tengahnya Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya Ada penindasan dan tipu Kalau musuhku yang mencelak aku Aku masih dapat menanggungnya Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku Aku masih dapat menyemunyikan diri terhadap dia Tetapi engkau Orang yang dekat dengan aku Temanku Dan orang kepercayaanku Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik Dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian Biarlah maut menyergap mereka Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati Sebab kejahatan ada di kediaman mereka Ya dalam batin mereka Tetapi aku berseru kepada Allah Dan Tuhan akan menyelamatkan aku Di waktu petang, pagi, dan tengah hari Aku cemas dan menangis Dan ia mendengar suaraku Ia membebaskan aku dengan aman Dari serangan terhadap aku Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku Allah akan mendengar dan merendahkan mereka Dia yang bersemayam sejak purba kala Selah Karena mereka tidak berubah Dan mereka tidak takut akan Allah Orang itu mengacungkan tangannya Kepada mereka yang hidup damai dengan dia Janjinya dilanggarnya Mulutnya lebih licin dari mentega Tetapi ia berniat menyerang Perkataannya lebih lembut dari minyak Tetapi semuanya adalah pedang terhunus Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya Orang benar itu goyah Tetapi engkau ya Allah Akan menjerunguskan mereka Ke lubang sumur yang dalam Orang penumpah darah dan penipu Tidak akan mencapai setengah umurnya Tetapi aku ini percaya kepadamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!